Bima Nusa Tenggara Barat menggeledah rumah salah satu terduga teroris yang ditangkap pada Sabtu kemarin. Dari penggeledahan petugas menyita senjata api laras panjang, petugas menyisir sebuah rumah di Desa Zore, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, rumah ditempati terduga teroris yang ditangkap Sabtu kemarin. Selain menggeledah rumah, petugas juga menggeledah sebuah tempat di wilayah Desa Taladiu, Kecamatan UOHA. Dari dua penggeledahan tersebut, polisi menyita senjata laras panjang, sejumlah alat merakit bom, serta buku yang berisi skema sasaran target. Dari hasil keterangan salah satu terduga teroris, mereka berencana akan meledarkan MAPO, Sekuaha, dan sekitarnya. Ada beberapa temuan dari kami temui, buku ada cerah-cerah mengenai planningnya dia, merencanakan sesuatu, kemudian ada rekening, ada sesuatu yang berhubungan, tadi peredam, peredam jengkal kira-kira peredam untuk senjata yang kita temukan di sini. Ini akan kami kumpulkan untuk memperkumpul sebagai para buku yang belum lengkap kemarin. Berbagai penyebaran, konten negatif, provokatif, ujaran kebencian, dan propaganda terorisme masih beredar di media sosial. Para penyebar kebencian terus mencari pengikut dalam menyebarkan ajaran radikal di sejumlah platform media sosial, seperti ditemukan oleh penelusuran yang dilakukan oleh tim NSI beberapa pekan lalu. Gambar serta ujaran seperti ini kerap ditemukan di dunia maya. Sang pembuat dengan bebas menyampaikan pendapat, tidak peduli sekalipun ujarannya itu berisi kebencian, yang kemudian juga dengan mudah dibagikan ke berbagai pihak. Kian hari, dunia maya banyak dipergunakan bukan hanya untuk hal positif. Justru sebaliknya, dimanfaatkan untuk menumbuhkan kebencian, bahkan memunculkan bibit-bibit perpecahan. 132 juta lebih pengguna internet di Indonesia kini dengan mudah menemukan propaganda kelompok radikal yang menyebarkan ide dan gagasan kebencian, serta ancaman. Bahkan kini dengan mudah pula internet mengajarkan pemahaman radikal hingga memberikan tutorial membuat bom. Seorang pria, sebut saja ia abu, mengaku aktif menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan komunitas simpatisan ISIS. Sebagai anggota komunitas, ia cukup banyak mengkontrol ajaran-ajaran radikal yang kemudian ia sembarkan kembali kepada orang lain. Sering sekali saya mengikuti konten-konten, biasanya saya membuat konten-konten dari Tauru Naim seperti membuat bom, membuat detonator, taktik perang dan lain sebagainya yang saya berlangganan buatnya Tauru Naim. Dari situ, kemudian saya sebar ke grup-grup yang memang saya ikuti mereka simpatisan dari ISIS. Ada di telegram saya mengikuti, ada sekitar 15 grup telegram yang saya ikuti selama ini dan semuanya saling menyebar dan itu menjadi lalu lintas informasi. Abu mungkin hanya satu dari sekian banyak pemakai media sosial yang menggunakannya untuk mencari informasi tentang aliran radikal. Entah berapa banyak sisanya yang terperangkap dalam gerakan radikal di dunia digital. Inilah yang membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT melakukan pengawasan pada laman-laman yang terdeteksi mengandung konten radikal. BNPT menduga, kelompok radikal kini telah masif dan intensif memakai internet untuk bertransformasi dalam penyebaran ajaran mereka.